Intro Usulan amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh sejumlah fraksi di DPR RI menuai polemik di masyarakat Intro Sebagian mencuri gaib pemerintah kembali pada era order baru alias anti-demokrasi hingga muncul kekhawatiran GBHN justru mengekang presiden Diketahui, perjalanan reformasi selama 20 tahun terakhir belum banyak memberikan perubahan di masyarakat Pembangunan sumber daya manusia yang ditandai alokasi 20% APBN untuk pendidikan belum banyak menunjukkan capaian keberhasilan Sementara itu, asas desentralisasi kekuasaan dengan adanya berbagai daerah otonom belum berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia hanya menunjukkan surplus demokrasi yang ditunjukkan dengan tingkat partisipasi politik yang tinggi Belum lagi, dampak dari pemilu baik pilpres dan pilkada langsung yang menimbulkan perpecahan dengan beragam isu sara dan sebagainya Untuk itu, Indonesia layak mencanangkan reformasi jilid dua Kita melihat, ternyata yang digagas ketika reformasi ini sejak 99 sampai 20 tahun kurang lebih reformasi ini Di mana majunya? Di mana majunya? Kalau Presiden dipilih oleh MPR ini mengkhianati reformasi macam-macam Bukan soal mengkhianati reformasi, faktanya reformasi juga indikator bahwa reformasi itu lebih baik Apakah era reformasi itu per kapita masyarakat naik misalkan 100% atau 20% dari yang ada Termasuk juga pertumbuhan ekonomi apakah iya Jadi reformasi itu kita hormati sebagai bagian dari sejarah yang memberikan perubahan di Indonesia Nah kalau ini terjadi perubahan lagi Kita ini adalah reformasi damai Tidak ada tuntutan tetapi menghendak rakyat menghendaki ada perubahan Apakah menunggu orang berbondong-bondong demo untuk melakukan apa namanya amandemen? Saya pikir tidak Justru kita membutuhkan kejerian berpikir Dari mana kita harus memulai setelah 20 tahun reformasi ini Kita untuk terus bisa lebih maju lebih mahmur Kembali merefleksikan reformasi ini Menjadi Apa namanya titik Ukur kembali untuk kita mengevaluasi kemudian kita berjalan lebih baik Melalui apa amandemen? Kalau tidak amandemen gak mungkin kita Bisa melakukan sesuatu Ya kita akan begini terus Saya selalu membuka kesempatan kepada semua yang ada Kita bikin reformasi jilid 2 Terima kasih